Saudara-saudari, satu kesempatan saya bertemu dengan sepasang suami istri yang sudah hidup bersama kurang lebih belasan tahun, 12 atau 13 tahun itu. Dan pasangan ini punya pekerjaan masing-masing, mereka punya toko sendiri, istri punya toko sendiri, suami juga punya toko sendiri. Dan menariknya bahwa keduanya ini sukses di pekerjaan masing-masing, istri sukses, suami juga sukses. Tapi lama-kelamaan, keduanya ini sangat bergantung pada pekerjaan masing-masing. Suami begitu konsentrasi pada pekerjaannya, istri juga begitu konsentrasi pada pekerjaannya. Podi dikatakan mereka ini sudah gila kerja. Efek dari itu semua, karena saking konsentrasi pada pekerjaan masing-masing, maka mereka hampir tidak punya waktu untuk ada bersama sebagai suami dan istri. Mereka hampir tidak punya waktu luang untuk menjalankan kehidupan sebagai suami dan istri. Sempat pada titik tertentu mereka ini berada dalam gelombang perkawinan yang luar biasa, berada pada persoalan yang luar biasa. Keduanya sempat memutuskan untuk mengambil jalan sendiri-sendiri, untuk kehidupan masing-masing. Karena mereka merasa bahwa perkawinan itu hanya semata formalitas, tetapi sungguh-sungguh tidak dijalankan dalam kehidupan. Artinya mereka tidak menikmati kebersamaan sebagai suami dan istri, karena sudah diganggu, sudah ditarik oleh pekerjaan mereka masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, untuk Anda yang berada pada zona ini, yang berada pada situasi seperti ini hari ini, saya hanya mau mengatakan satu hal, untuk apa Anda hidup bersama hanya untuk menikmati mimpi sendiri. Untuk apa Anda hidup atau tinggal bersama tetapi memiliki atau mempunyai mimpi yang berbeda. Ketika suami dan istri sudah punya mimpi yang berbeda, maka sulit bagi Anda untuk menikmati kebahagiaan perkawinan. Ayo, untuk saudara-saudari, keluarga-keluarga katolik atau siapapun yang berada pada titik hari ini, mari kembali pulihkanlah semangat perkawinan Anda. Kerja boleh, silakan menikmati pekerjaan Anda. Tetapi ingat, Anda adalah sebagai keluarga-keluarga katolik. Anda adalah sebagai orang yang sudah bersepakat untuk membangun hidup berkeluarga, maka tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak menjalankan nilai-nilai perkawinan itu, yaitu hidup dalam kebersamaan sebagai suami dan istri.